Sementara itu pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang menjadi salah satu bantalan ekonomi. Penyaluran bansos beras tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat. Kenaikan harga pangan terus terjadi di berbagai daerah. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan di tahun 2024 pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang menjadi salah satu bantalan ekonomi. Bagi masyarakat yang rentang terhadap dampak kenaikan harga pangan. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiriani menegaskan selain dapat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan beras juga diharapkan dapat memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. Ya, ini harus kita sepakati bersama. Data yang digunakan adalah data dari MNK. Oke, next slide. Skema penyalurannya tetap melalui perlung bulung. Dari Badan Pangan Nasional setelah menerima data 22.004.077 KPN, Badan Pangan menugaskan bulung untuk menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg. Bulung! Alokasi bantuan pangan beras secara nasional di tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta penerima bantuan pangan atau PBP yang masing-masing akan menerima 10 kg beras per bulan selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2024. Untuk itu, Bapak Nas meminta kepastian kelanjaran penyaluran bantuan beras agar tepat sasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.